Kami selamatkan Yunus AS dari perut ikan Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa Bahkan masuk ke perut ikan pun dia berpikir Saya selamatkan ketawa Atau bukan perut ikan Perut rentenir Kredit yang belum lunas Riba yang belum tuntas Dilitan utang Baik, fokus Jika kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup Kenyamanan, kenikmatan Maka kunci yang pertama kata Allah Fokus baik-baik Perhatikan, ikutilah, temani, dempetin Ya Oleh kita sandingkan kehidupan kita itu Dengan golongan-golongan yang paling utama Dan mereka itu sebaik-baiknya Model kehidupan Yang harus kita ikuti sampai dempeti Ikuti dengan dekat sekali pola kehidupan mereka Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul Taat Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat Quran Surah keempat ayat 69 Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul Taati, 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 taati Ikuti, 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 ikuti Nah, model kehidupan yang taat kepada Allah itu Disebutkan oleh Al-Quran Ada empat golongan utama Satu para Nabi Semua Nabi Lihat sini, fokus Saya pernah jelaskan ini Ada Al-Anbiya Ada Nabihin Itu beda Surah ke-21 namanya apa? Al-Anbiya 22 Al-Haj 23 Gini lah 114 Anas, Masya Allah Gampang Cepat 21 Al-Anbiya Awas, penting Menghafal nama-nama Surah Al-Quran Untuk memudahkan hafalannya Kami buka karantina Alhamdulillah nih Golongan angkatan kedua itu Ada yang Hafal 15 hari 30 juz Saya bahagia sekali Ada yang 15 hari Ada yang mungkin hari ini selesai Hari ini selesai Insya Allah Ada yang 18 hari Ada targetnya 30 hari Ada 15 hari sudah selesai Jadi cintai Kenali ayat-ayatnya Bahkan sekarang Orang-orang saja melamar Sudah syaratnya Al-Quran tuh Kamu namanya siapa? Masya Allah Saya Anas pak Baca surat Anas Baca Bagus Ada siapa yang kedua? Saya Torik pak Baca surat At-Torik Baca Bagus Ada yang ketiga siapa? Udah pucat wajahnya Masya Allah Saya Yusuf pak Yusuf Wah tapi memang gak hilang akal Cuma panggilan sehari-hari Kulhu Dan sini Ada Al-Anbiya Anbiya Ada Nabiyeen An-Nabiyeen Kalau Anbiya Beberapa Nabi Karena itu di surah Al-Anbiya Tidak dikisahkan semua Nabi Tapi kalau Nabiyeen Itu seluruh Nabi Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Jadi Allah Seakan memberikan pesan kepada kita Kalau hidup kita ingin tenang Ingin nyaman Ingin nikmat Di rumah tangga Di pekerjaan Di kehidupan sosial Ikuti pola hidup para Nabi Makanya saat Anda sakit Ada contoh Nabi Ayub Yang pernah sakit Wah sefokus Ada yang pernah sakit Ya Allah Saya sakit kepala Sakit di kaki Sakit di tangan Sakit di kantong Sakit macam-macam Nah begitu terkena penyakit fisik Allah turunkan pola kehidupan Nabi Yang pernah sakit Ada yang ringan-ringan Seperti Nabi Muhammad sakit Bagaimana menikmati penyakit itu Ini yang paling indah Sakit tapi menikmatinya Kan kebanyakan orang Sakit itu menghadirkan keluhan kan Makanya dokter bertanya Ketika pasiennya datang Keluhannya apa Pak? Keluhannya apa Bu? Ada orang sakit mengeluh Tapi kalau Anda paham rumus ini Sakit tapi menikmati sakitnya Tentang gak ada orang terima sakit Keluhannya apa? Oh gak ada Nikmat semuanya Terus ngapain Bapak kesini? Cuma buat kasih tau aja Orang semua sakit itu ditanya keluhan Yang ini tidak menikmati sakitnya Nabi Ibrahim sakit Ketika sakit Quran surah ke-26 ayat 80 Kalau saya sakit Pasti Allah sembuhkan Gak ada keluhan Allah Engkau yang memberi saya makan Engkau yang memberi saya minuman Engkau yang menghidupkan saya Engkau yang mewafatkan saya Seperti engkau menyehatkan saya Dengan makanan dan minuman Saya sakit pun Pasti engkau sembuhkan Gak ada keluhan yang keluhan Yang dahsyat Nabi Ayum Ketika anda berkata Itu kan penyakit biasa Ustaz Tapi saya ini kena jantung Jantung Tapi kan masih hidup bu Kematian itu tidak ada hubungan Dengan jantung Kematian itu dengan ajal Ada orang gak sakit jantung pun Kalau sudah tiba waktunya Meninggal juga Tapi kan ginjal saya tidak berfungsi Tapi kan mata ibu berfungsi Tapi kan telinga bapak berfungsi Lisan kita berfungsi Maka ketika ada orang mengeluhkan penyakitnya Allah turunkan penyakit yang paling dahsyat Yang pernah dialami oleh seorang Nabi Yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya Dan tidak akan pernah dialami oleh orang setuanya Supaya gak ada yang mengeluh lagi Ketika mengeluh Allah kemudian balikan Ini aja Nabi saya uji Dia gak mengeluh Kamu bukan Nabi Kenapa mengeluh Tapi kan dia Nabi Allah Diturunkan ayatnya Kalau ada orang yang bukan Nabi Pemengikuti amalannya Maka saya akan berikan kenikmatan yang sama Seperti dia mengeluhinya Maka turunlah Quran surah ke 21 Ayat 83 sampai 84 itu Kata Allah Hei saya akan buka kisah Ayyub Supaya kalian belajar Ketika ia mulai bermohon kepada Allah Saat sakitnya mulai mengganggu dia untuk ibadah Di saat sakitnya itu biasa Beliau nikmati aja Nikmati Solat ya solat Ibadah ya ibadah Gak ada keluhan Isinya bertanya papa Kenapa gak minta kepada Allah sembuhkan Kata suaminya Berapa lama kita sehat dan senang? 20 tahun Berapa lama kita diuji dengan sakit dan begini? 7 tahun Nanti aja Kalau sudah sakitnya sama dengan sehat 20 tahun Baru saya minta kepada Allah Saya malu Dikasih sehat 20 tahun Saya senang Kenapa ketika dikasih sakit untuk ibadah selama baru 7 tahun Sudah mengeluh? Bukankah semuanya datang dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah? Dikasih kaya 20 tahun Kita senang Diuji dengan fakir Berapa 7 tahun Sudah mengeluh? Saya malu Nanti aja kalau ujiannya sudah serupa Jadi bagi Nabi Ayub Gak ada bedanya Harta ada Gak ada harta Tetap ketaatan kepada Allah meningkat Sakit dan sehat Gak ada bedanya bagi beliau Sehat ujian untuk beramal sempurna Sakit untuk banyak istighfar Bukankah ketika sakit ada peluang dosa kita diampuni? Dikalah cara berfikir kita seperti Ayub AS Diajarkan ini zikirnya Apa jawabannya? Fastajabna Fakasyafna ma'bihi mindurnya Wa atainahu ahdahu Wa mithlahum ma'hum Rahmatan min indina Belum selesai sampai sini Wa zikra lil'abidin Ketika Nabi Ayub AS bersabar dengan penyakitnya Beliau menikmatinya Dan ketika mulai mengganggu penyakitnya untuk ibadah Baru bermohon kepada Allah Ya Allah Penyakit ini sudah menghambat saya untuk ibadah Jadi Minta sembuh itu Bukan sekedar minta sehat Supaya ibadahnya gak keganggu Diketika sakit biasa saja Ketika ibadah terganggu baru minta sembuh Tuh Ya Allah kaki saya sakit Jangan kan kamu banyak yang sakit kaki Ya Allah Sakit di kaki ini Sudah mulai mengganggu saya Untuk bisa ke masjid berjamaah Begitu caranya Ya Allah kepala saya sakit Banyak yang sakit kepala Ya Allah penyakit di kepala ini Sudah mulai mengganggu saya untuk khusyuh berdikir kepadamu Itu caranya Jadi begitu anda menikmati itu untuk kepentingan ibadah Ditutup dengan kalimat Wa zikro lila abidin Ini aku ingatkan untuk hamba-hambaku yang lain selain ayub Jika kalian mengalami hal yang serupa Amalkan amalan seperti ayub merasakannya Nabi Anda berdagang Anda bisnis Anda bekerja Anda berdakwah Anda mengajar Apa anda kira akan mudah menyampaikan semua itu Belum tentu Kadang-kadang ada saingan Anda yang ikut tender mereka yang menang Padahal gak ikutan sama sekali Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan Menyungkurkan Ada yang mengajar juga Kadang-kadang ada yang menyual Bukan cuma anda Bahkan ada seorang nabi Namanya Yunus AS Berdakwah Bekerja dengan baik Disoal oleh orang Sampai diusirkan di kampung Masuk kemudian ke perahu Dilempar Ditelanikan taus Anda bayangkan Anda masih hidup sampai sekarang Beliau di dalam perut ikan paus Tapi kau masih bisa nikmat saja Zikiri Baca ayatnya Baca ayatnya 86-87 Tadinya gelisah Gak enak tuh Ditelan dalam perut ikan paus Kira-kira tuh Di dalam perut ikan paus itu Maaf ya Perang atau gelap? Sudah pernah masuk? Pengap Pengap Atau nyaman? Kita kebayang aja Pasti pengap Sempit pengap Dalam perut ikan yang sangat besar itu Sempit pengap Tapi masih bisa berpikir kepada Allah Apa jawabannya? Fastajabna Kalimatnya indah Kalimatnya indah Al-Baqarah Perjalan gak enak? Perjalan gak enak? Perasaan gak enak? Anda yang ikut ujian Begitu mau Wisuda Ada nilai yang gilang belum sampai Tiba-tiba gelap Anda yang sudah mau lamaran Besok mau nikah Tiba-tiba pasangan berubah keputusan Seketiga akan gelap Ya Allah Padahal situasi siang Ya Allah Aku seperti tersambar halilintar Padahal halilintar gak ada Makanya kalimat kurannya indah Allah tidak mengatakan Perut ikan paus ya Allah ingin mengatakan Akan ada orang-orang hambaku Mungkin selain Yunus Yang mengalami situasi serupa dengan Yunus Pekat Gelap Capek Lemah ya Allah Walaupun tidak harus masuk ke perut ikan Karena pekerjaan Karena di rumah tangga Karena di kampus Karena di kehidupan Tapi anda amalkan seperti Yunus Dalam suasana di perut ikan pun masih nikmat La ilaha illa anta subhanaka indikuntum inal valimin Perhatikan Begitu anda mengamalkan dikir yang sama dan menikmatinya Wa kathalika nunjil mu'minin Belum selesai Kami selamatkan Yunus AS dari perut ikan Wa kathalika nunjil mu'minin Kalau ada orang-orang beriman setelahnya Mengalami situasi yang serupa Bahkan masuk ke perut ikan pun dia berpikir Saya selamatkan ketawa Atau bukan perut ikan Perut rentenir Kredit yang belum lunas Ribak yang belum tuntas Dilitan utang Ya Hidupan rumah tangga Masalah sosial Minta La ilaha illa anta subhanaka indikuntum inal valimin Wang belanja belum kunjung datang La ilaha illa anta subhanaka indikuntum inal valimin Tuh Terima kasih.